Satukan tekat, mari melangkah dalam berjuang Tak kenal lelah bersama Anies Ukir sejarah Presiden kita, cerdas dan gagah Satukan tekat, mari-mari melangkah dalam berjuang Tak kenal lelah bersama Anies Ukir sejarah Presiden kita, cerdas dan gagah Laut yang luas, indah membentang Hutan yang lebat, terduh dipandang Laut yang luas, indah membentang Hutan yang lebat, terduh dipandang Mari ke lola, anugerah Tuhan Bersama Anies, Rasul Baswedan Mari ke lola, anugerah Tuhan Bersama Anies, Rasul Baswedan Berbagai suku, mari bersatu Dari Aceh hingga Papua Anies, Rasul Baswedan Sang pemersatu Tutup Indonesia yang sejahtera Ini saat yang tutup perubahan Ini saat yang tutup perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam Wajahnya mencerminkan semangat yang luar biasa disini ya Tuhan buat semuanya Waduh, hebat betul Saya enggak membayangkan juga nih Energinya gede betul ruangan ini Ini lengkap ya semua ya Seratus Seratus semua yang berkumpul Dari berapa tadi Mas Bidi? 34 provinsi Terpilih dari? 34 provinsi Awalnya 5 ribu 5 ribu 5 ribu terpilih 100 Jadi you have been selected Dari 5 ribu orang Berarti Anda Ide nya sudah melewati 20 kali lipat jumlah Peserta yang hadir disini ya Thank you Saya taruh dulu ya Teman-teman semua Selamat datang di Jakarta Sudah menikmati Jakarta Bagaimana rasanya? Belum buah Dari 2 hari gak cukup Harusnya berapa hari? Bisa ya, bisa Pasti panjang Memang sempat kemana aja jadi tadi? Kemarin Apa yang menarik Ketika gak aku kamu awal Perjuangannya Pak Kadilan sosial Kegihan Apa? Apa? Ada gimana? Ada mikrofon Selamat datang di TV Selamat datang di TV Pikir itu hanya sebatas Sekarangan dari media Ternyata Kemarin Matilda melihat sendiri Menceritakan sendiri Dari masyarakat di Kampung Okoriu Gimana rasanya masyarakat Kecil dipindas Dan tidak semua Pemimpin negara itu Melihat masyarakat kecil Tapi Matilda merasa bangga sekali Seorang pemerintah Pimpin negara Yang disebut-sebut masyarakat Yang Matilda melihat secara langsung Maru Pak Anies Baswena Saya doakan Tidak banyak yang Matilda Masyarakat Masyarakat Seorang pemimpin Apapun Pasti pintar semua Untuk berargumentasi Pintar Pemotivator Harapannya Matilda Motivator Gagasan itu Harus dicanangkan Harus diterapkan Agar masyarakat Menginginkan itu Karena Matilda Merasakan sendiri Selama ini Hanya lihat TV Oh Jakarta itu Ibu kota Pasti Meserahkannya pada Bahagia-bahagia kan Karena Pimpinan negara Presiden Pejabat-pejabat tinggi itu Semuanya ada di Jakarta Ternyata Masih ada Saudara kami Yang ada di Jakarta ini Masih diintimidasi Bahkan Kemarin Matilda Mendengarkan sendiri itu Kita yang di pelosok Di Nusa Tenggara Timur sana Masih merasakan Bahagia Bapak Kita masih memiliki Lahan Yang bisa dinikmati Walaupun Sumber daya kami Belum di Kelola Belum bisa Dukung oleh Pembangunan Infrastruktur Tapi kami Merasa bersyukur Masih bisa Memiliki lahan Rumah kami juga Masih Memenuhi Kami tidak diintimidasi Oleh pemerintah Yang seharusnya Tidak boleh Menjanjikan Omong kosongnya Tapi harus Mengayomi Masyarakatnya Karena Kamu itu Sebagai pimpinan Kamu punya Hak Untuk Mengayomi Masyarakat Karena suara-suara Kamu itu adalah Dari masyarakat Kecil yang Kamu intimidasikan Jadi Harapannya itu Sekecil apapun Masyarakat Latar belakang Apapun Pendidikannya Apapun Jangan diremehkan Tolong dihargai Jangan pernah Mengintimidasi Apapun itu Tolong hargai Masyarakat-masyarakat Kecipa Karena Matilda merasa Sakit hati sekali Apalagi mereka itu Penghuni asli Jakarta Kau dibuat seperti itu Yang sebenarnya Harus dihargai Bapak Terima kasih Terima kasih Thank you Matilda Jadi Teman-teman semua Ada yang udah lihat JIS juga ya Kemarin Gimana pengalaman Lihat JIS Masya Allah Satu kata Mau Masya Allah Alhamdulillah Dijelasin ya Proses pembangunannya Segala ya Nah Tonton sekalian Saya ingin Sampaikan apresiasi Buat semua Yang sudah sampai disini Dan yang membuat Anda datang kesini Adalah Ide Yang Anda Miliki Ide yang Anda buat Itu yang buat Anda Datang sampai disini Bukan Bukan anak siapa Bukan Status sosial Saya sudah lihat Ini di buku ini Oke Isinya Buku-buku Isinya kumpulan Ide-ide yang Anda bawa Bawa ide-mu Dan Dari Tulisan ini Meringkasannya Terlihat Bahwa Teman-teman Peduli Ada jutaan anak Di Indonesia Ada jutaan anak muda Di Indonesia Dan ketika Kita Lihat Siapa Yang Dalam Hidupnya Dalam Waktu yang dimilikinya Memikirkan dirinya Saja Atau Memikirkan Masyarakatnya juga Tidak bisa dipungkiri Masing-masing kita Memikirkan Bagaimana Masa depan Karena Anda Punya Lebih lama Besok Daripada kemarin Anda masih panjang Perjalanan Maka itu Anda Pikirkan masa depan Untuk Anda Tapi pada saat yang sama Anda memilih Untuk memikirkan Masa depan Di masyarakat Tempat Anda Tinggal Dan berkarya Untuk depan Di situ luar biasanya Anda semua Di situ Karena itu Saya ingin Sampaikan Apresiasi Terima kasih Di saat Mayoritas yang lain Memilih Diam Tak banyak berbuat Menikmati Anda memilih Untuk Turun tangan langsung Anda memilih Untuk Memikirkan Masyarakat langsung Dengan semua Karya-karya Yang sudah Anda Buat ide Jadi Anda datang ke sini Karena prestasi Anda datang ke sini Karena ide gagasan Dan teman-teman Ini adalah sebuah republik Yang dibangun lewat Ide gagasan Asal muhalanya dari situ Jadi ini bukan Sebuah negara Buat sebuah bangsa Yang dibangun Semata-mata Karena warisan Masa lalu Buka Ini adalah sebuah Negara Sebuah bangsa Yang dibangun Karena ide Tentang masa Depan Bukan semata-mata Masa lalu Dan ide itu Dibawa oleh Anak-anak muda Yang berkumpul Di tempat ini Ada yang dari Sulawesi Utara Bahasa ibunya apa Minahasa Ada yang dari Nusa Tenggara Barat Bahasanya apa Sasak Sasak Anda Bahasa Samawa Ada yang dari Papua Efes Bahasa ibu apa Bahasa asli Bahasa ibu Bahasa anda Ibu Ambai Berapa banyak Terang dengar kata Bahasa Ambai Ada yang dari Kalimantan Barat Bahasanya apa Melayu Melayu Semua tahu Bahasa Melayu Yalah Bahasa Melayu Ada yang dari Sumatera Sumatera Tanya Sumatera Mana Sumatera Utara Melayu dan Batak Sumatera Selatan Melayu Sumatera Barat Tata Semua Bayangkan Bayangkan anda Di tahun 1900an Ketemu dengan Sebuah wilayah Nusantara Dengan bahasa Yang bervariasi Lalu mereka Muncul dengan gagasan Namanya Sumpah Muda Itu ide Mereka bawa ide Kumpul Anak-anak muda itu Lalu mereka Menyepakati Tiga hal Ingat ya Kesepakatannya Sederhana sekali Apa kesempatan itu Tanah air Indonesia Lalu Berbangsa Satu bangsa Indonesia Kemudian ketiga Bahasa persatuan Bahasa Indonesia Itu yang dahsyat Bahasa persatuan Bila Mereka Tidak memiliki Ide itu Bila mereka Tidak membawa Ide nya masa itu Untuk memiliki Bahasa persatuan Bahasa Indonesia Hari ini kita berkumpul Dan di ruangan belakang sana Ada penerjemah Untuk setiap kita Ya Ya Saya akan bicara Bahasa Jawa Nanti ada bicara Bahasa Bintang Ada yang akan bicara Bahasa Ambai Ada bahasa Bugis Sebutlah Bahasa Oceh Semuanya Apa teman-teman Yang terjadi Yang terjadi adalah Perasaan Kesatuan Perasaan Bersama Kesamaan itu Tidak hadir Itu hadir Dan Tantuan disini Ada di Jawa Tengah Ada Bahasanya apa Di Jawa Tengah apa Bahasanya Jawa Ada Bersama Jawa Cuma ada perhatikan Ada Ya Apa Tantuan sekalian Yang menarik Dari sisi jumlah Yang memiliki Proporsi pengguna terbanyak Adalah bahasa Jawa Kenapa tidak dipilih Bahasa Jawa Kenapa mereka tidak Memaksakan bahasa Jawa Sebagai bahasa Persatuan Tidak pernah Tidak ada yang berkumpul Memaksakan Harus pakai bahasa kami Harus kami paling menonjol Harus kami paling terlihat Harus kami paling Mempesona Di antara semua Tidak Yang terjadi Mana yang paling tepat Untuk kepentingan Bersama bangsa ini Masa depan Kita kalau sudah Kumpul sama-sama Menunjukkan bahwa I am the best My idea is the best Kultur yang saya wakili Harus paling dominan Apa yang terjadi Kompetisinya Bukan lagi kompetisi Tentang apa yang terbaik Untuk masa depan Tapi kompetisi Apa yang perlu memuaskan Untuk saya Betul tidak No 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 Anak-anak muria itu Melampaui itu semua Karena itu kenapa Mereka membuat sejarah Karena mereka mampu Memperfikir Melampaui dirinya Dan unsur yang diwakilinya Tapi mereka mampu Berfikir atas Masa depan Yang mereka wakili Itu anak muda Dia Mewakili masa depan Indonesia Karena kekuatan Anak muda itu Dimana Di masa depan Kemudaannya itu Dan membawa kebaruan Bawa kebaruan Anak muda Memang belum tahu Banyak Karena itu Jangan ditanya Pengalaman Belum punya Pengalaman Saya sering bilang Bagi teman-teman Masa saya masih di kampus Tonton mahasiswa Nanti kalau ada wancara Di tempat Calon Calon apa Tempat anda bekerja Tanyain pengalaman Pengalamannya kok masih minim Lalu jawab Ya pak Saya tidak menawarkan Masa lalu pak Saya menawarkan masa depan Hentikan 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 Terima kasih.